Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan jumpa lagi bersama saya di channel bela hidroponik kali ini kita akan coba membahas tentang media tanam yang kita gunakan untuk anggur ya kawan-kawan ini salah satu contoh anggur jenis Jupiter dimana ini hari ini pas umur satu bulan kawan-kawan kita tanam tanggal 17 Agustus kemarin sekarang di tanggal 17 September ini penampakannya sudah 2 meter ya panjangnya yang untuk Jupiter sedangkan yang ini adalah Transvibration sama media tanam dan juga tanggal tanamnya kan kawan-kawan Oke kawan-kawan tidak lama kita akan langsung menuju pengaplikasian media tanam apa saja yang kita gunakan Oke kawan-kawan kita akan mulai ya ini dia penampakannya ini adalah humus daun kawan-kawan ya yang kita gunakan ataupun yang kita fermentasi dulu hingga berbentuk seperti tanah hitam sebenarnya itu daun kawan-kawan berikutnya adalah ada tiga jenis di sini ada sekam bakar dan juga ada akar bakis dan yang terakhir kawan-kawan ada pasir gunung merapi ya atau lebih kenal kalau di tempat kita pasir lumacang atau pasir malang dari kawan merapi tentunya yang ini adalah tai kambing atau kohi kambing kawan-kawan ya ini untuk topik nanti ini dia yang pastikan sudah kering ya kan kawan-kawan ya baik kan kawan-kawan kita akan coba mulai mencampur media tanamnya ya kawan-kawan ini yang saya sebut nomor satu-satu ya yaitu humus daun atau ini terbuat dari daun-daun daun-daun kering daun-daun sayuran yang pusuk kita jadikan satu hingga berbentuk seperti ini kawan-kawan ini sisa-sisa dapur lah paling banyak nah ini kawan-kawan saatnya kita campur ya kita campur semua media ini kita campur perlahan-lahan sampai rata agar kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal pertumbuhan yang tepat kawan-kawan di perakaran sangat bagus untuk ini sudah saya ketikkan ketikkan dicampur dengan sempurna pastikan merata ya kan kawan-kawan ya hai 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 oke kawan-kawan saatnya kita menanam kita masukkan cukup kurang lebih 30% media tanam dari besar potnya ya kan kawan setelah itu nanti kita masukkan bibit anggurnya kita gunting pakai cutter juga bisa sebenarnya adanya gunting kita pakai gunting seperti ini kawan-kawan agar media tanam atau media semai yang ada di polybag tidak hancur dan tidak mengganggu perakaran agar tanaman langsung adaptasi dengan kondisi akar yang baik dan tidak terganggu nah seperti ini kawan-kawan lalu kita buka yang telah kita gunting tadi nah ini seperti ini jadi masih utuh ya akar nampak sangat sehat putih lalu kita angkat kayak gitu kawan-kawan lalu kita tambahkan media tanamnya media tanamnya kita tambahkan ya kawan-kawan jangan sampai full 100% cukup di 80% atau 90% karena sisa ruangnya nanti kita tambahkan yang paling terakhir yaitu kohe kambing jadi yang paling terakhir nanti kohe kambing kita sisakan ruang untuk kohe kambingnya lalu jangan lupa kita kasih kayu kawan-kawan ya atau bambu yang kita sudah belah kecil-kecil untuk penyanggah karena pohon anggur ini masih kecil dan angin pun cukup kuat untuk wilayah kedirian kan jadi kita kasih penyanggah agar tidak terganggu oleh angin tanaman kita lalu kita ikat oke saatnya kita masukkan kohe kambingnya kan kawan ya sebagai topping ya pastikan ya kawan-kawan kohe kambingnya sudah matang tidak proses fermentasi ya ini kering dan ringan kalau ditaruh air kadang-kadang nanti cepat anjur itu kan kawan menyatu dengan media tanam lain lalu kita siram dengan jenuh kawan-kawan ya kita siram jenuh jangan lupa sampai jenuh nyiramnya karena untuk bisa menyancurkan antara media tanam dengan akar tanaman yang baru kita pindah di media baru kan kawan jadi biar cepat adaptasi ya kita siram sampai jenuh karena ini medianya sangat poros kan kawan berapapun kita siram maka tidak akan terjadi pembusukan karena air langsung turun dan seperti inilah media yang kita gunakan sangat bagus apalagi tadi ada akar dari pakis kawan-kawan itu sangat poros sekali ya sangat bagus untuk campurannya jangan khawatir kawan-kawan ini sudah terbukti saya lakukan dan hasilnya seperti di Jupiter tadi ya begitu cepat pertumbuhannya kawan-kawan nah ini dia sudah saya selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati